Penyidik sindiar KPK Novel Baswedan akan mengajukan gugatan pra-peradilan kepada Baris Krim Polri atas penggeledahan barang-barang pribadinya. Pada satu Mei lalu, petugas Baris Krim menggeledah dan menyita 25 barang pribadi dari rumah Novel Baswedan. Selang enam hari kemudian, seluruh barang-barang tersebut dikembalikan kepada Novel. Novel menilai penyitaan barang-barang pribadi tersebut tidak relevan dengan kasus pembunuhan yang dituduhkan terhadap dirinya. Penyitaan barang-barang pribadi seperti majalah Tempo, fotokopi KTP Istri, serta surat tanah menunjukkan ketidakprofesionalan petugas Baris Krim. Tim kuasa hukum Novel belum menentukan besaran ganti rugi yang dituntut dalam pra-peradilan penggeledahan besok. Tim masih memikirkan kemungkinan ganti rugi digunakan untuk mendukung kampanye pemberantasan korupsi. Bagi saya pribadi memandang upaya-upaya dilakukan ini sebang seperti seolah-olah didramatisir. Bagi saya itu menjadi penting untuk saya harus perlihatkan. Setidak-tidaknya saya ingin memberikan gambaran kepada pimpinan Polri juga bahwa proses-proses ini dilakukan oleh anggotanya dengan cara-cara yang tidak benar. Harapan itu saya harapkan ada koreksi-koreksi yang dilakukan dan yang paling penting lagi tidak terjadi pada kemuliaan.